Separta adalah negara kota Yunani yang penting di Peloponesos. Separta unik karena merupakan satu dari sedikit negara kota Yunani yang berhasil mempertahankan jabatan rajanya melewati zaman arkaik, dan yang lebih unik lagi adalah bahwa Separta memiliki dua raja yang memerintah secara bersama-sama, yang masing-masingnya berasal dari dua garis keturunan yang berbeda. Menurut satu tradisi, dua wangsa itu, yakni dinasti Agiat dan Ripontid, merupakan keturunan dari Sikembar Aristenes dan Prokles, yang merupakan keturunan Herakles. Sikembar dipercaya menaklukkan Separta dua generasi setelah Perang Troia. Akan tetapi, kedua dinasti itu sendiri dinamai dari nama cucu mereka, yakni Raja Agis I dan Ripon. Dinasti Agiat dianggap lebih senior daripada dinasti Ripontid. Meskipun ada daftar berisi raja-raja awal Separta, hanya ada sedikit bukti mengenai keberadaan raja sebelum pertengahan abad ke-6 sebelum masehi. Raja Separta memperoleh kultus pahlawan Anumerta seperti para Raja Doria di Kirene. Putra Sulung Raja, sebagai ahli waris, adalah satu-satunya anak lelaki di Separta yang tidak harus mengikuti Agoghe, tetapi mereka boleh ikut jika mau. Agoghe sendiri akan menambah wibawa mereka ketika kelak mereka naik tahta. Agis II merupakan seorang Raja Separta, ia adalah putra sulung Arhidamos II dan istri pertamanya, dan saudara tirinya Agisilaus II. Ia memerintah bersama Agiat Rekan Raja Papsanias. Agis menggantikan ayahandanya Arhidamos pada tahun 427 sebelum masehi, dan memerintah sedikit lebih dari 28 tahun. Pada musim panas tahun 426, ia memimpin tentara Peloponesos dan sekutu mereka sejauh tanah genting, dengan maksud menyerang Atika, tetapi mereka terhalang untuk maju lebih jauh dengan serangkaian gempa bungi yang terjadi ketika mereka sampai sejauh ini. Pada musim semi tahun berikutnya dia memimpin pasukan ke Atika, tetapi berhenti 15 hari setelah dia masuk. Pada tahun 419, Argos, atas dorongan Alkibiades, menyerang Epidauros, dan Agis dengan seluruh pasukan Separta berangkat pada saat yang sama dan berbaris ke kota perbatasan, Leftra. Tidak ada seorang pun, Tukidides memberitahu kita, tahu tujuan dari ekspedisi ini. Itu mungkin untuk membuat pengalihan dalam mendukung Epidauros. Di Leftra, aspek pengorbanan yang tidak menguntungkan menghalangi Agis untuk melanjutkan. Karena itu dia memimpin pasukannya kembali dan mengirim pemberitahuan kepada sekutu untuk siap untuk ekspedisi pada akhir bulan suci festival Karnea, dan ketika Argos mengulangi serangan mereka di Epidauros, Separta kembali berbaris ke kota perbatasan, Karies, dan kembali lagi, dengan hormat karena aspek para korban. Di tengah musim panas berikut tahun 418 yang Epidauria masih sulit ditekan oleh Argos, Lakonia dengan seluruh kekuatan mereka dan beberapa sekutu, di bawah komando Agis, menyerang Argolis. Dengan manuver terampil, ia berhasil mencegat Argos, dan menempatkan pasukannya secara menguntungkan di antara mereka dan kota. Tetapi ketika pertempuran akan segera dimulai, Jenderal Argos Trasilos dan Alkifron bertemu dengan Agis dan menang untuk menyelesaikan gencatan senjata selama 4 bulan. Agis, tanpa mengungkapkan motifnya, menarik pasukannya kembali. Sekembalinya dia sangat disensor karena telah membuang kesempatan untuk mengurangi Argos, terutama karena Argos telah merebut kesempatan yang diberikan oleh kepulangannya dan mengambil Orhomenos. Diusulkan untuk menurunkan rumahnya, dan memberikan denda 100 ribu drachma kepadanya. Tetapi atas permintaannya yang sungguh-sungguh, mereka puas dengan penunjukan Dewan Perang, yang terdiri dari 10 Separta, tanpa siapa dia tidak akan memimpin pasukan keluar dari kota. Tak lama setelah itu mereka menerima intelijen dari Tegea, bahwa, jika tidak segera diperkuat, partai yang mendukung Separta di kota itu akan dipaksa menyerah. Separta segera mengirim seluruh pasukan mereka di bawah komando Agis. Ia memulihkan stabilitas di Tegea, dan kemudian berbaris ke Mantinea. Dengan memutar air untuk membanjiri Tanahma. Pada tahun 417, ketika berita itu mencapai Separta dari kontra revolusi di Argos, di mana vaksi oligarki dan Separtan digulingkan, tentara dikirim ke sana di bawah Agis. Dia tidak dapat mengembalikan pihak yang kalah, tetapi dia menghancurkan dinding panjang yang telah mulai dibenturkan Argos ke laut, dan mengambil visiae. Pada musim semi tahun 413, Agis memasuki Atika dengan tentara Peloponesos, dan diperkaya dekelia, dan di musim dingin tahun yang sama, setelah berita tentang nasib buruk dari ekspedisi Sicilia telah mencapai Yunani, ia berbaris ke utara untuk memungut pajak kontribusi pada sekutu Separta, untuk tujuan membangun armada. Sementara di dekelia ia bertindak sebagian besar independen dari pemerintah Spartan, dan menerima kedutaan dari sekutu yang tidak puas dari Atina, seperti dari Boyotia dan sekutu Separta lainnya. Dia tampaknya tetap di dekelia sampai akhir Perang Peloponesos. Pada tahun 411, selama administrasi 400, dia membuat usaha yang gagal di Atina sendiri. Setelah itu fokus perang Peloponesos bergeser ke Asia, dan Lysander mengambil peran yang lebih besar dalam pengepungan Atina. Setelah kemenangan diamankan, Agis memilih untuk menuntut rekan Raja Agiat Pausanias dengan pengkhianatan, tetapi Pausanias dibebaskan. Pada tahun 401, komando perang melawan Elis yang terkenal tidak setia dipercayakan kepada Agis, yang pada tahun ketiga memaksa orang-orang Elis untuk menuntut perdamaian, mengakui kebebasan Pryoikoit Trifiloid dan lain-lain, dan memungkinkan Separta untuk mengambil bagian dalam Olimpiade dan pengorbanan. Ketika dia kembali dari Delpi, di mana dia pergi untuk memuduskan sepersepuluh dari jarahan, dia jatuh sakit di Heraya di Arkadia, dan meninggal dalam perjalanan beberapa hari setelah dia mencapai Separta. Dia dimakamkan di Separta, dengan kesungguhan dan kemegahan yang tak tertandingi. Agis meninggalkan seorang putra, Leotihides, yang bagaimanapun dikeluarkan dari tahta, karena ada beberapa kecurigaan sehubungan dengan keapsahannya. Sementara Alkibiades berada di Separta, ia menjadikan Agis musuhnya. Kemudian penulis menetapkan sebagai alasan bahwa Agis mencurigai Alkibiades telah tidur dengan Ratu, Timaya, dan Ayahanda Leotihides. Itu mungkin atas saran Agis bahwa perintah dikirim ke Astiohos untuk membunguhnya. Alkibiades, bagaimanapun, menerima peringatan menurut beberapa catatan dari Timaya sendiri, dan menghindari Separtan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!